Intro Pelastarian pusaka di Indonesia masih banyak sekali persoalan Dari Sabang sampai Merauke Karena apa? Karena pusaka Indonesia itu beranika ragam Mulai dari alam Budaya Budaya ini ada yang tangible Dan fisik Dan ada yang intangible Yang itu juga beranika ragam sekali Mulai dari musik Ada bahasa Ada tari Ada batik dan sebagainya Kemudian campuran alam dan budaya Kalau di UNESCO disebutnya sebagai cultural landscape Dan kami di Indonesia mulai menggunakan istilah Saujana Sejauh mata memandang Yang mudah kita gunakan untuk melihat Gabungan antara alam dan budaya Persoalannya dimana? Persoalannya siapa yang menjadi Stakeholdersnya? Siapa yang menentukan kebijakannya? Siapa peran aktor-aktornya? Dan pasti masyarakatnya akan terlibat Sementara Indonesia punya Bineka Tunggal Ika Keragaman yang ada Itulah yang jadi persoalan yang memang kita harus bisa Keunggulan dari pusaka itu sendiri Sementara ada isu yang lain lagi Pelestariannya Pelestarian itu kan ada yang harus terus menerus Dilestarikan Diawetkan sampai kapanpun Tetapi pada satu sisi Dia juga harus ada Bisa dikembangkan Bisa kita menyiapkan pusaka masa datang Para pelestarian Indonesia Sejak tahun 2000 itu sudah berkumpul ya Berkumpul Kami pada waktu itu berkumpul di Bali Nah kami berkumpul di Bali Di sana Kemudian kami membentuk Apa yang disebut Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia Kebetulan Saya diminta menjadi koordinator Dan sekretariatnya Di Departemen Arsitektur Dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM Nah dari situ Kemudian kami mulai berpikir Gerakan apa yang kita lakukan Nah itulah kemudian menjadi gerakan Pusaka Indonesia yang pertama Dan tahun 2003 Kami menyelenggarakan Apa yang disebut Tahun Pusaka Indonesia Salah satu milestone dari Tahun Pusaka Indonesia 2003 Adalah menghasilkan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 Nah di situ Kami menyatakan Bahwa Pusaka Indonesia adalah Pusaka Alam Pusaka Budaya Budaya Tangible Intangible Dan Pusaka Saujana Ini kegiatan pada Dekade yang pertama Dan disitulah kami merayakan Keaneka ragaman Pusaka Indonesia Kemudian setelah itu Tahun 2013 Kembali Tahun Pusaka Indonesia diselenggarakan Dan juga tahun 2023 Tahun Pusaka Indonesia Juga diselenggarakan Nah di antara kegiatan-kegiatan itu Banyak sekali perkembangan Seperti misalnya Ada bencana yang luar biasa Pada tahun 2005, 2006, kemudian 2017 Nah kami juga harus berpikir Mengenai Pusaka Yang terkait dengan kebencanaan Banyak sekali yang harus kita lakukan Pada saat itu Keaktifan untuk Merespon adanya bencana Pada Pusaka itu menjadi kegiatan yang Sangat besar di antara kalangan kami Para pelestari Kemudian tahun 2008 Juga untuk pertama kalinya Didirikan sebuah jaringan Yaitu jaringan Pelestarian Kota Pusaka Indonesia Nah hal ini juga sangat penting Karena kami belajar justru dari Perkembangan Indonesia Mengundang para pelestari Kota Pusaka Di Solo pada waktu itu Wali kota Solo Bapak Joko Wijojo Yang kemudian kami wawancara Sebenarnya apa Pelestarian Pusaka Kota Pusaka itu Nah disitu perlu peran serta Dari masyarakatnya yang pertama Kemudian yang kedua Ada produk ekonominya Dan ketiga Perlunya sistem keroyoan Untuk mengelolanya Nah sistem pengeroyoan inilah Yang sebenarnya Perlu kita kemudian Tunjukkan Gimana sih mengelola Pusaka itu Termasuk Kota Pusaka Termasuk Saujana Pusaka Dan seterusnya Berbagai kegiatan yang Beliau dilakukan juga di UGM Kami mengerakkan Field School Untuk Borobudur Selama 10 tahun Kemudian juga menerbitkan Buku-buku Dan terakhir Kegiatan kami Mengarah kepada Ekonomi Pusaka Nah ini juga satu hal yang Salah satu Apa Milestone Ongga dari kegiatan kami Setiap pada saat pandemi Justru kami melakukan Intensifitas Untuk mempelajari Mengenai apa itu Ekonomi Pusaka Yang kemudian sebuah Seminar nasional Di SKLC Diselenggarakan Dan dari situ Saat ini kita Mencoba Bertema Dalam Tahun Pusaka Indonesia Bagaimana Ekonomi Pusaka itu Bisa Untuk Alat Mencapai Sustainable Development Goals Kembali lagi Urusan pelestarian Pusaka bukan hanya Saja melindungi Tetapi juga Mempersiapkan Pusaka Masa datang Tahun ini Maret 2024 Kontrak UNESCO Chair in Heritage Cities Conservation and Management Ditanda tangani Oleh UNESCO Paris Dan Rektor Universitas Kejamada Nah disini Tujuan kami Adalah Melalui UNESCO Chair Kami bisa Mengembangkan Pelestarian Pusaka yang Beraneka Ragam tadi Dengan kemudian Diawali pada Heritage City Atau kota Pusakanya Karena justru di dalam Kota Pusaka Itu bisa Melihat Keragaman Pusaka yang ada Yang perlu Dikelola Bersama-sama Perlu Ditingkatkan Perlu Dikembangkan Sisi ekonominya Perlu kemudian Menuju Sustainable Development Goals Nah melalui UNESCO Chair ini Kami juga bisa Sharing berbagai Kegiatan Dengan Lebih dari Seribu Organisasi UNESCO Chair yang sama Yang disiapkan oleh UNESCO Dari 125 Negara Di sisi yang lain Juga Kami akan Bisa bersinergi Dengan banyak Para Akademisi Dari berbagai Perguruan tinggi Lebih kurang Lebih dari 10 ribu Akademisi Dan juga Para peneliti Dan melalui Kegiatan ini Kami justru akan Bisa memberikan Kontribusi yang lebih Kepada Indonesia Bagaimana Melakukan Pelestarian Dan pengelolaan Pusaka-pusaka Di Indonesia Melalui terutama Kota Pusaka Nah Kota Pusaka ini Sendiri Sebenarnya Selama ini Sudah kami Gunakan Untuk Istilah Tidak hanya Kota Urbet Tapi juga Kabupaten Atau Rural Nah Di dalamnya Juga ada Kawasan Dan pada saat ini Juga kami Sedang mengembangkan Pelestarian Kawasan Pusaka Niaga Indonesia Jadi memang Keragaman Pusaka itu Perlu menjadi Hal yang Fokus Pada Apa yang Kita kerjakan Dan Kontrak dengan UNESCO Itu dilaksanakan Untuk 4 tahun Dan Nanti bisa Diperpanjang lagi Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!